Informasi Loin, Saudara, untuk mengatasi polusi yang kian parah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek akan mengambil langkah konkret sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. Tim Satgas melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran, pembangkit, serta lokasi yang diduga sering terjadi pembakaran secara terbuka. Nantinya langkah hukum akan diambil jika terbukti ada pelanggaran. Dan identifikasi di mana sumber-sumber pencemar atau dari baik itu pembangkit maupun lokasi-lokasi yang diduga sering terjadinya pembakaran secara terbuka sudah kami identifikasi. Dan kami akan siapkan langkah-langkahnya, termasuk di dalamnya kami akan lakukan pengawasan, kemudian kami akan melihat bagaimana tingkat-tingkat pelanggaran yang terjadi, kami akan ambil langkah-langkah hukum. Kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan dimulai 21 Agustus 2023. Selain untuk mengurangi polusi, kebijakan ini diambil untuk mengurangi tingkat kemacetan saat KTT ASEAN diselenggarakan di Jakarta. Kebijakan bekerja dari rumah akan dimulai pada 21 Agustus hingga akhir September mendatang. 50 persen ASN Pemprov DKI Jakarta akan bekerja dari rumah, sementara 50 persen lainnya tetap berkantor. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas pembuangan kendaraan sehingga menekan polusi udara. Selain itu, untuk mengurangi kemacetan jelang KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta. Kemarin saya minta KTT ASEAN, kita mengurangi khusus pegawai yang tidak bersatu. Kita coba pertama untuk bisa memberikan keamanan ke KTT ASEAN intinya itu. 21 Agustus ini mulai, itu untuk selama berapa lama? Dia rencana mungkin saat ini. Selamat menikmati.